Intro Halo selamat datang kembali, Zidri Rians, Dikoy89 Apa kabar teman-teman? Jadi, hari ini gue yang mau buat konten mengenai kolam gue ini Yang ini dia Kenapa? Biasa nih, musim hujan udah parah ya Di Banjar Lampung Di kota lo juga pasti iya nih Ayo, siapa aja yang kau tanya udah mulai hujan terus Gue sih prinsipnya gini Kalau emang udah hujan terus, yaudah Selama dia hari ini hujan Misalnya dari subuh hujan nih Gue udah gak kasih makan, hanya kolam kue gue Dia bisa dibilang Lo kasih makannya kapan ya? Gue nunggu ada satu hari yang Misalnya dari pagi gak ada hujan nih Cuaca cerah Gue kasih makan tuh Eh sore hujan lagi Gue stop lagi sampe besoknya Kurang lebih begitu ya terus Tapi intinya di luar soal cara kasih makan Yang paling penting adalah Musim hujan ini Musimnya bakteri, white sport, jamur tuh Mulai menyerang kolam kue kita Nah yang gue mau lakukan ini temen-temen Agak-agak Apa ya? Agak pro kontra Ada yang bilang Jangan dikasih apa-apa kolam lu ya Nanti bakteri baiknya rusak Tunggu aja ikannya sakit Kalau emang sakit Baru lu karantina yang sakit Kalau gue enggak Gue preventif Jaga-jaga sebelum itu menyerang kolam gue Kolam utama gue Gue kasih obat duluan nih temen-temen Yaitu inroflok Obat ini bisa mengobati jamur Bisa mengobati white sport Dan gue sengaja ngasihnya Ke satu kolam kue gue Sebagai bentuk perawatan Bulanan aja ya Mengingat ini sudah mulai pancaroba Bukan pancaroba lagi sorry Gue ralat Sudah mulai masuk musim hujan yang lumayan ekstrim Tentunya hujannya juga Mengandung asam yang tinggi Otomatis suhu kolam juga jadi berubah Swing menjadi dingin Itu bener-bener membuat imunikan kue turun Dan juga jamur white sport Bateri lainnya mulai merebak Yuk kita kasih Obatnya dulu Temen-temen Inilah Cara gue ngasih obat Inroflok Ke kolam kue gue ini Ya Ini dia Pertama gue ambil Bubuk inrofloknya Yang udah gue taruh di kotak ini ya Jadi gue tadi beli Gue gunting Gue taruh di kotak putih ini Biar lebih keren dan lebih rapi aja Nyimpennya Ini campurin dalam air Yang sudah disediakan dalam gayung Berapa dosisnya Gue sih kira-kira aja Jangan tiru cara gue Tapi prinsipnya Tapi prinsipnya adalah Lebih baik terlalu dikit dosisnya Daripada kelebihan Bisa membuat overdosis Ikan lo bisa puyeng alias mati Lalu setelah itu sebelum memberikan obatnya Jangan lupa matiin dulu pompa air kolam kita Tapi air atur harus tetap hidup Biar oksigen tetap ada Setelah itu baru deh kita sebarin Air yang dicampur dengan inroflok ini Kedalam kolam utama kita Yang akan kita berikan obat Atau lagi kita treatment pengobatan Untuk jauh dari bakteri Maupun dari serangan jamur dan white spot Gitu ya teman-teman Selamat mencoba Dan silahkan dirawat kolamnya sebelum kejadian Preventif jauh lebih baik Sebelum kejadian Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini adalah penampakan kolam gue keesokan harinya Karena kemarin waktu gue Tadi videonya gue kasih inroflok Sekitar hari Sabtu 20 Januari Pukul 5 sore Nah hari ini adalah hari Minggu Tanggal 21 Januari Sekitar pukul jam 8 pagi Di Bandar Lampung Kurang lebih ikan gue langsung gue kasih makan Tidak sampai 24 jam Sebenarnya agak kecepetan sih Itu adalah santuinya gue aja Ngetreatment kolam gue kali ini Karena memang waktu gue kasih inroflok Kemarin tidak ada tanda tanda ikan gue sakit sih Hanya dalam bentuk treatment Sebagai bentuk treatment Atau ngerawat ikan kue gue aja Dan kolamnya Preventive Jadi teman-teman bener Selama musim hujan ini Memang kita harus siap-siap Apa ya? Jaga-jaga sebelum ada serangan sakit Pada ikan kue kita Preventive itu penting Caranya ya Ketika lu di kolam kue Dan lu kasih makan Dan lu harus sempetin malah memang perharinya Lu bener-bener harus Observasi Observasi ikan kue itu ngapain sih? Ketika lu duduk Lu kasih makan ikan kue lu Atau lu ngerawat di kolam lu Tolong sempatkan 15 menit sampai 30 menit Duduk di pinggir kolam Atau berdiri Dan lu harus liatin Bodi atau badan ikan kue lu Satu persatu Dari badan kanannya Badan kirinya Daerah dekat insang Dekat ekor Nah biasanya kalo di ekor itu adalah serangan kutu tuh Gak jauh-jauh kalo kutu pasti di ekor Jadi teman-teman Bener-bener harus observasi Dan preventive Siapin obat-obatan semacam indrovlog ini Luka stop Parastop Obat kutu ikan kue Di rumah lu sekarang Jadi kalo ada serangan Gak harus tunggu besok Beli dulu di toko ikan Langsung teman-teman Bisa langsung obatin ikannya Di dalam kolam Gak perlu dikarantina Satu kolam aja obatin Sekaligus Teman-teman bisa langsung puasain kolamnya Jadi ikan kue kita Tetap sehat Ayo Musim hujan ini banyak banget serangan ikan kue kita sakit Maupun mati Termasuk gua Setiap tahunnya Siapa sih yang gak mau Memperbaiki Kualitas kita Atau grade kita sebagai kue keeper Gimana caranya Tahun ini ikan gue gak ada yang mati Nah Ini musim hujan Kita harus Bener-bener Apa ya Berhati-hati Beware banget Gitu teman-teman Semoga bermanfaat konten ini ya Jangan lupa di subscribe Biar gua tambah semangat buat kontennya Dan lu juga selalu dapet konten-konten yang bermanfaat Tentang cara merawat Dan juga Cara ngurus Ikan kue maupun kolamnya Salam satu hobi Salam nisiki goi Cheers baby Assalamualaikum Bye bye Makanen teman-teman terima kasih ya sudah nonton Dorian jangan lupa subscribe like and share ya doakan kami bisa naik haji sekeluarga ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 gue mah boleh di zoom Giai eh tangannya analyzed ya udah jadi zoom kan omor koma itu kan ya 2,5